Warta GKKA Panakukang Sekendap majelis dan jemaat GKK Indonesia Panakukang turut berbelas ungkawa atas berpulangnya ke rumah bapak di sorga. Bapak Hautoni, anak dari ibu Ingrid Chiang dan ayah dari saudara Steve, dalam usia 53 tahun pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 10 pagi. Jenasah telah dikebumikan pada hari Kamis 10 Maret di pekupuran Panara. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Persekutuan doa akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 7 malam dan pada hari Sabtu jam 6 pagi. Persekutuan doa dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting dan channel Youtube GKK Panakukang. Link persekutuan doa akan dibagikan melalui grup WhatsApp Gereja. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, tetap dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA 7891237.000 atas nama GKK Indonesia JMPNKK. Jangan lupa untuk mencantumkan nama atau inisial beserta jenis persembahan. Yang kedua, melalui amplop persembahan yang dimasukkan ke kotak persembahan pada jam ibadah atau pada jam kerja. Yang ketiga, melalui scan QR Code yang terlampir di Warta. Mari hadiri Persekutuan Gabungan Share Pemuda dengan tema Christ in My Life. Pembicara oleh Lose Meliana Evita Benes pada hari Jumat 18 Maret jam setengah 8 malam secara online melalui Zoom Meeting. Rapat kortal akan dilaksanakan pada hari Minggu depan 20 Maret jam 1 siang di Gedung Ebenheiser. Rapat kortal diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Harap perhatian dan kehadiran seluruh majelis, wakil setiap komisi atau share, dan koordinator departemen. Pada hari Minggu depan 20 Maret, ibadah fisik atau on-site di Gedung Ebenheiser akan kembali dibuka. Ibadah KU1 jam 7 pagi, ibadah World Ministry jam 10 pagi. Ibadah on-site tetap ditayangkan secara live streaming melalui channel YouTube GKK Panakukang. Ibadah KU2 jam 5 sore ditayangkan ulang melalui channel YouTube. Ibadah hanya tersedia pada jam 7, jam 10, dan jam 5 sore. Di luar waktu ini, ibadah tidak tersedia. Yang perlu diperhatikan oleh jemaat yang hendak beribadah di Gedung Ebenheiser, batasan usia 12 tahun ke atas. Sampai jumpa minggu depan. God bless!